Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku Yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin Nah video kali ini tuh udah memasuki volume baru Yaitu di volume ke delapan Oke jadi jangan berlama-lama lagi langsung kita gaskan Oke yang sedang menjalankan ibadah puasa Selamat menelaikan ibadah puasa Semoga kita bisa selesai lah gitu ya 30 hari tuh full lah gitu Oke dah lanjut Nah di akhir video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu kembali ke kerajaan Setelah melaksanakan tugas dari dewa yaitu Menghantarkan keputusan dari sang dewa untuk memilih pop denter sebagai pop selanjutnya Oke kita lanjut Dan saat ini wakilnya itu sedang bekerja untuk memastikan wilayah-wilayah yang diserahkan oleh Republik Istin kepada kerajaan Esfot Namun masih perlu waktu sebelum daerah-daerah itu diserahkan kepada Kain Dan di tengah kesibukan Kain itu datanglah sebuah panggilat dari istana untuk Kain Awalnya Kain mengira itu adalah panggilan biasa Namun amplop itu disegel dengan lilin dan dikirim oleh utusan yang resmi Colin pun menjelaskan bahwa sebenarnya selain para menteri Hampir tidak ada bangsawan yang datang ke istana Sehingga undangan itu agak sedikit aneh Karena diberikan kepada Kain yang bukan seorang menteri Kain pun mengangguk mendengar penjelasan Colin itu ketika Colin menyerahkan surat itu kepadanya Untuk memastikannya Kain pun segera pergi ke istana terlebih dahulu Kain pun segera menaiki kereta kudanya dan menuju ke istana Sesampainya di istana Salah seorang pelayan pun segera membawa Kain ke sebuah ruang pertemuan yang berbeda dari yang biasanya digunakan Di ruangan itu sudah ada Sang Raja, Duk Erik, Perdana Menteri Makna dan Gam, ayahnya Namun kali ini ada satu lagi sosok orang yang duduk sendirian Orang itu adalah Ras Beastman yang memiliki telinga seperti seekor serigala di kepalanya Sosok Beastman itu pun menatap ke arah Kain dan kemudian ia pun terkejut Lalu ia pun berusaha menyembunyikan keterkejutannya itu dengan menundukkan kepalanya Dan beberapa saat kemudian ia pun kembali menatap ke depan Ketika Kain datang Sang Raja pun bertingkah seolah mereka memang menunggu kehadiran Kain Setelah memastikan Kain telah duduk di sofa Perdana Menteri Makna pun mulai berbicara Perdana Menteri Makna pun mengatakan bahwa mereka akan memulai negosiasinya sebelum pengumuman resminya Pertama-tama Perdana Menteri Makna pun memperkenalkan pria Beastman itu kepada Kain Karena itu pertama kalinya bagi Margrave Kain Pria itu pun bernama Huckness yang tinggal di kerajaan Espot sebagai duta perwakilan dari Beast Kingdom Kermes Dan pada saat ini Beast Kingdom Kermes sedang mendapatkan invasi dari kekaisaran Vesus Kain pun mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan Perdana Menteri Makna tersebut Sebelumnya Kain memang pernah mendengar bahwa kekaisaran sering menyerang negara-negara tetangga Namun akhir-akhir ini ia tidak mendengar tentang adanya penyerangan itu lagi Pada kenyataannya Beast Kingdom Kermes sudah menerima serangan dari kekaisaran beberapa kali Namun berkat tubuh binatang mereka yang memiliki kekuatan fisik yang lebih tinggi daripada manusia biasa Mereka pun masih dapat menghadapi serangan tersebut Begitulah yang Kain baca dari buku sejarah Nah kalau tidak salah kerajaan kekaisaran Vesus itu tempatnya si ayah Siltana Selain itu Kain juga mengetahui bahwa Beast Kingdom Kermes dan kerajaan Espot telah menjalin hubungan aliansi Meskipun kedua wilayah kerajaan itu tidak bertetangga Karena tidak memungkinkan untuk melakukan perdagangan melalui darat akibat terhalang oleh kekaisaran Vesus Maka kedua kerajaan itu pun melakukan perdagangan melalui laut Banyaknya Ras Beast Man yang tinggal di kerajaan Espot ini adalah karena banyaknya orang-orang yang pindah dari Beast Kingdom untuk mencari peluang hidup di sana Dan pada kenyataannya sang direktur perusahaan Sarakan yang merupakan Ras Beast Man itu pun sudah pindah ke kerajaan Espot sejak zaman orang tuanya Kain pun menanyakan masalah yang akan mereka bahas kali ini Karena seperti yang diketahuinya bahwa Beast Kingdom jauh lebih kuat kalau soal kekuatan fisik Perdana Menteri Magna pun mempersilahkan Huckness untuk menceritakannya Huckness pun tampak keberatan menceritakannya meskipun itu adalah permintaan Perdana Menteri Magna Huckness pun meminta maaf karena telah datang dalam kondisi seperti itu Lalu dia pun bertanya Bukankah saat ini mereka sedang menunggu para petinggi kerajaan untuk berkumpul Sehingga dia pun mempertanyakan kehadiran seorang anak-anak di sana Hmm meremeh kan si om ini Jadi dia pun bertanya apakah orang yang mereka tunggu itu adalah bocah yang baru saja datang itu Meskipun para petinggi kerajaan Espot telah memahami kemampuan Kain sebagai seorang bangsawan Namun kenyataan bahwa Kain adalah seorang utusan dewa masih disembunyikan dan tidak bisa dibiarkan tersebar begitu saja Itulah sebabnya Huckness yang baru pertama kali bertemu dengan Kain jadi bertanya-tanya Mengapa bisa ada seorang anak kecil di tempat seperti itu Dan itu adalah respon yang sangat wajar Perdana Menteri Magna pun memaklumi reaksi Huckness itu sehingga dia pun menjelaskan Bahwa Margrave Kain itu adalah putra dari Margrave Gump Dan dengan kemampuan dan bakatnya Kain pun dapat memerintah wilayahnya sebagai seorang Margrave Terlebih lagi Kain adalah tunangan Tuan Putri dan Putri Duke Eric Dan Kain bahkan bertunangan dengan Putri Duke Lebert juga Setelah mendengarkan penjelasan itu Perdana Menteri Magna pun berharap Huckness dapat memahami betapa pentingnya Sosok Kain tersebut Huckness pun berusaha untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Magna Namun tampaknya ia masih belum bisa menerimanya Melihat reaksi Huckness itu Sang Raja pun mengatakan bahwa Kain itu adalah orang terkuat di Kerajaan Esport Bahkan jauh lebih kuat dari Tifana Sang Komandan Royal Knight yang merupakan Putri Duke Lebert tersebut Huckness pun terkejut mendengar pernyataan Sang Raja itu Awalnya dia berpikir bahwa meskipun anak itu memiliki bakat dalam militer Namun Kain tetaplah seorang anak-anak Tetapi setelah mendengar kata terkuat di Kerajaan itu disebutkan dia pun menjadi sangat terkejut Pada dasarnya Beast Kingdom adalah sebuah Kerajaan yang menjunjung tinggi ungkapan kekuatan adalah keadilan Karena itulah Rasingalah yang selalu menjadi pemimpin mereka dari generasi ke generasi Maka wajar saja jika Huckness sangat terkejut dengan apa yang ia dengar barusan Duke Eric pun menambahkan bahkan jika satu Kerajaan Esport melawan Kain sendirian Maka bisa dipastikan mereka akan kalah Huckness pun semakin terdiam setelah mendengar lawakan Duke Eric yang mengejutkan itu Setelah kembali tersadar Huckness pun mulai menjelaskan situasi yang terjadi saat ini Invasi itu pun terjadi begitu mendadak Pada awalnya mereka mengira dapat menangani invasi itu seperti biasanya Namun kenyataannya jauh berbeda Karena banyak prajurit dan penyihir kuat yang membuat beberapa kota mereka dihancurkan dan dijajah Yang paling kuat di antara para penyerang itu adalah dua orang satria dan satu orang penyihir wanita Dan pada akhirnya Beast Kingdom Kermes pun kalah oleh ketiga orang itu Huckness pun mengungkapkan bahwa kekuatan jenderal mereka pun tidak dapat menangani mereka Oleh karena itulah dia datang ke Kerajaan Esport untuk meminta bantuan Sang Raja pun menjelaskan bahwa mereka juga tidak bisa memberi kebantuan secara terang-terangan dalam peperangan melawan Kekaisaran Visus Mereka hanya bisa mendukung dengan mengirimkan orang-orang yang mahir dalam menggunakan sihir pemulihan Beast Kingdom Kermes sendiri memiliki ketersediaan pangan yang cukup tinggi Sehingga mereka tidak terlalu kesulitan soal pangan Namun karena kebanyakan Beastman tidak banyak yang memiliki kecocokan dengan sihir Maka umumnya mereka menggunakan potion atau menyewa petualang untuk melakukan pemulihan tersebut Lalu di tengah kekalahan yang terus berulang itu jumlah persediaan potion mereka pun menipis Sehingga jumlah korban jiwa pun semakin meningkat Oleh karena itulah mereka mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Esport Sebagai aliansi Kerajaan Esport pun akan mengirimkan bantuan berupa potion dan orang-orang yang mahir dalam sihir pemulihan Namun mereka tidak akan mengirimkan orang untuk bertarung di garis depan Sambil menyelangkan tangannya Sang Raja pun bergumam bahwa dia masih tidak menyangka bahwa tiga orang saja sudah bisa membuat kerusakan separah itu Menanggapi gumawan Sang Raja, Haknes pun menjelaskan bahwa Menurut informasi yang mereka dapatkan dari regu pengintai ketiga orang itu disebut sebagai hero Ketika mendengar hal itu Kain pun refleks mengeprak meja dan kemudian berdiri Kain pun meragukan indera pendengarannya setelah mendengar kata-kata hero Kata hero seharusnya mengacu kepada Yuya yang merupakan Raja pertama Kerajaan Esport yang juga adalah gurunya Sedangkan kedua sosok lainnya mengacu kepada orang tua Kain Kain pun berpikir apakah mereka adalah orang-orang yang dipanggil dan jika itu benar mengapa mereka dipanggil di kekaisaran Vesus Setelah mempertimbangkannya Kain pun berencana untuk menanyakan hal itu langsung kepada Hinata untuk memastikannya Sang Raja pun penasaran setelah melihat Kain yang tiba-tiba berdiri Kemudian Kain pun menjelaskan bahwa seharusnya hero, holik, naik dan sagi itu normalnya tidak akan muncul pada keadaan normal Sehingga dia pun meminta izin untuk memastikannya terlebih dahulu Namun jika memang keberadaan mereka benar adanya Maka Kain pun akan memutuskan untuk pergi juga ke Beast Kingdom Meskipun Kain mengatakan itu dengan penekanan Namun Sang Raja hanya meresponnya dengan menggelengkan kepalanya Dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan anak di bawah umur untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan militer Karena itu sudah menjadi ketetapan dari Sang Raja pertama Sehingga dia pun tidak bisa mengubahnya meskipun dia tahu seberapa kuatnya Kain Kemudian Duke Eric pun menyarankan agar mereka mengirim Kain hanya sebagai pengguna sihir pemulihan saja Bukan sebagai petarung di garis depan Karena jika perannya hanya sebatas itu seharusnya itu tidak akan menjadi masalah Duke Eric pun mencoba memberikan saran penengah Meskipun pada kenyataannya keberadaan Kain sendiri saja sudah bisa menumpas semua pasukan musuh Namun jika sampai identitas Kain diketahui dan terbongkar Maka itu bisa memicu peperangan antara Kekaisaran Visus dan Kerajaan Espot Setelah mendengar pasukan dari Duke Eric Sang Raja pun memberikan izin kepada Kain meskipun ia sendiri masih merasakan ragu di hatinya Selain mengirim Kain, Sang Raja juga akan meminta bantuan kepada beberapa orang petualang untuk mengawasi Kain Karena dia tidak ingin Kain membuat masalah lagi jika dibiarkan sendirian Semua yang hadir di ruangan itu pun hanya bisa tersenyum pahit mendengar komentar Sang Raja Karena pada kenyataannya memang sudah banyak masalah yang ditimbulkan oleh Kain Selama ini mereka masih bisa menanganinya sendiri karena masih berada di dalam negeri Namun kali ini lokasinya akan berada di luar negeri Setelah selesai membahas berbagai hal, pertemuan itu pun akhirnya selesai Dan Kain pun kembali ke mansionnya untuk mengganti pakaiannya Selain itu, Kain juga harus segera menanyakan tentang permata pemanggilan itu kepada Sang Pop dan Hinata Karena Kain tidak akan bisa begitu saja bertemu dengan Sang Pop jika dia menggunakan kostum biasa Maka Kain pun harus mengganti pakaiannya dengan jubah putih dan topeng layaknya utusan para dewa Agar ia bisa bergerak bebas di Marineford Terdengarlah suara yang tak jelas apakah pemilik suaranya pria atau wanita yang bergema di ruangan itu Jika Kain tidak menggunakan identitasnya sebagai utusan dewa Mungkin ia akan dikejar-kejar oleh Satria Dan tidak bisa bergerak bebas Karena itulah ia memutuskan untuk menggunakan kostum itu Untuk bisa menemui Sang Pop dan Hinata yang merupakan seorang saint tersebut Kain pun segera berteleportasi ke dekat markas pusat gereja Meskipun Kain bisa langsung berteleport ke dalam kamar Hinata Dan Hinata pun pasti tidak akan melaporkan apa-apa tentang hal itu Namun Kain memutuskan untuk datang dengan formal dan terang-terangan sebagai utusan dewa Ketika melihat sosok Kain yang menggunakan jubah putih dari ujung kepala hingga ujung kakinya Serta menggunakan topeng Para Kesatria pun menjadi tegang Salah satu Kesatria pun berteriak dan tidak memperbolehkan Kain masuk Karena dianggap mencurigakan Kesatria yang berteriak itu pun sudah bersiaga dengan tangan yang memegang pedang yang ada di pinggangnya Namun kemudian Kesatria itu pun dihentikan oleh Kesatria gereja yang lainnya Saat ditanyai apakah dia adalah utusan sang dewa Kain pun mengangguk untuk menjawab pertanyaan Kesatria yang bertanya dengan gugup itu Kesatria itu pun menyuruh Kain untuk menunggu sebentar karena dia akan segera mengantarnya Sebelum ia pergi Kesatria itu juga menenggur Kesatria lainnya agar tidak lancang kepada sang utusan dewa Salah seorang penjaga pun bergegas lari ke dalam gereja Dan sesaat setelah itu seorang pres pun datang untuk menyambut Kain Sang pres itu pun menyambut Kain dengan sopan lalu memandu Kain untuk bertemu dengan sang Pop dan sang Saint Kain pun berterima kasih Para kesatria pun serentak berdiri tegak ketika mendengar suara Kain Dan mereka pun hanya bisa terdiam memandang Kain yang masuk ke dalam gereja Ketika melihat sosok Kain yang berjalan di belakang sang pres Orang-orang yang ada di dalam gereja itu pun segera berlutut dan berdoa Sebenarnya Kain merasa tidak enak dengan fenomena itu Namun dirinya sadar bahwa saat ini dia sedang memainkan peran sebagai seorang utusan sang dewa Karena itulah ia pun tidak punya pilihan lain selain diam dan terus melangkah mengikuti sang pres tersebut Sang pres itu pun mengatakan bahwa dia sudah terlebih dahulu mengirim pembawa pesan untuk memberitahukan sang Pop dan sang Saint atas kedatangannya Jadi dia pun akan mengantarkan Kain langsung ke ruangan sang Pop Meskipun semua itu berjalan sesuai dengan apa yang Kain perkirakan Namun itu malah membuatnya sedikit khawatir karena terlalu lancar Kain pun menjadi penasaran apakah memang akan semudah itu bagi orang bertopeng yang mencurigakan seperti dirinya itu untuk masuk ke dalam gereja Sehingga Kain pun bertanya apakah mereka tidak curiga sama sekali kalau dirinya itu bukan utusan sang dewa Ketika mendengar pertanyaan itu sang pres itu pun berbalik dan tersenyum lalu mengatakan Bahwa dia dapat langsung mengenali Kain sebagai utusan para dewa karena dia bisa merasakan aura dewa dari jubah yang Kain kenakan Selain itu kebetulan sang pres itu juga berada di lokasi pemilihan Pop sebelumnya Jadi dia pun bisa langsung mengenali sosok Kain tersebut Sang pres juga sangat bersyukur bisa berbicara dengan utusan sang dewa Menurutnya saat ini gereja juga menjadi lebih baik sejak terpilihnya Pop yang baru dan itu juga berkat sang utusan dewa Pres itu pun membungkuk untuk mengucapkan rasa terima kasihnya Kemudian ia pun berbalik dan kembali memandu Kain Kain pun mengikutinya dari belakang Setelah menaiki beberapa tangga pres itu pun berhenti di depan sebuah pintu yang terlihat mewah di lantai paling atas Pres itu pun mengetuk pintu dan menyampaikan bahwa utusan sang dewa telah datang Lalu kemudian pintu itu pun terbuka dengan penuh semangat Dengan penuh semangat Pop Denter pun menyapa Kain lalu menghampirinya dan langsung memeluk Kain dengan erat Kain pun terkejut dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara dari belakang Pop Denter yang menegurnya bahwa tindakannya itu bukanlah tindakan yang pantas dilakukan kepada sang dewa Sambil menjauh dari Kain dan menundukan kepalanya Pop Denter pun langsung meminta maaf atas kelancangannya itu Pop Denter pun sedikit menjauh dari Kain dan menundukan kepalanya untuk meminta maaf Kain pun tidak mempermasalahkannya Namun tiba-tiba Hinata pun melompat mamalu Kain melalui celah diantara Kain dan Pop Denter Sang prias yang mengatarkan Kain ke tempat itu pun hanya bisa terdiam terpanah melihat semua kejadian itu Setelah Pop Denter mempersilahkannya untuk pergi, prias itu pun membukuk dan kemudian segera meninggalkan tempat tersebut Kain pun menegur Hinata dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh meluknya di koridor seperti itu karena itu adalah tempat umum Hinata pun sedikit menjauh dari Kain dengan pipi yang memerah sambil meminta maaf Kemudian Hinata pun mengajak Kain untuk masuk ke dalam Hanya ada mereka bertiga di ruangan itu Kain pun segera duduk di sofa yang kosong Sang Pop pun meminta langsung bertanya perihal kunjungan Kain yang tiba-tiba Namun Denter sudah bisa menduga maksud kedatangan Kain itu sehingga dia pun sudah memperkirakan topik pembicaraan kali itu Kain pun menjelaskan bahwa telah terjadi invasi oleh kekaisaran Visus kepada Beast Kingdom Kermes Dan dikatakan bahwa yang melakukannya adalah sosok hero, Holy Knight dan Sage yang telah muncul di sana Jadi Kain pun bertanya, bukankah seharusnya permata pemanggilan itu ada di kerajaan Marineford Jadi Kain pun datang ke sana untuk memastikan hal itu Seperti yang telah diduga oleh Denter Terkait kabar itu, beritanya pun juga sudah sampai ke kerajaan Marineford Oleh karena itulah, Pop Denter pun segera memeriksa semua barang yang ada di ruangan harta untuk mencari permata itu Dan dapat diketahui bahwa permata itu adalah salah satu benda yang hilang saat terjadinya insiden pembunuhan Pop sebelumnya Ketika mendengar hal itu, Kain pun mengerutkan keningnya Nah kalau kalian ingat bahwa di video sebelum-sebelumnya itu ada gue bahas tentang ada salah satu kesatria yang bawahannya siapa gitu Lupa, lupa, pokoknya dia yang pakai kekuatan bayangan Lalu memasuki aula tempat sang Pop sebelumnya berada Yang tempat kejadian si Pop sebelumnya itu mati Maka terjadilah pemilihan Pop yang baru Jadi gitu ya Ada pokoknya di video-video yang kemarin ada gue bahasnya gitu Oke sampai disini dulu untuk video se... Eh semua ini maksudnya ya Untuk video ini ya sampai sini dulu Dan di video selanjutnya itu kita akan melanjutkan tentang Kain yang menyimpulkan bahwa kekaisaran Visus telah terlibat dalam kasus pembunuhan Pop selanjutnya Jadi gitu Jadi Kain tuh ingin menyelidiki bahwa kekaisaran Visus ini telah berafisiasi dengan pembunuh yang membunuh Pop Di video selanjutnya mungkin besok atau lusa Atau ya pokoknya kapan lah Dan sampai segini dulu dan see you